Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pembahasan kali ini Kami akan membahas 5 keistimewaan Atau 5 keunggulan dari perkutut lokal alam Yang pertama Perkutut lokal alam mempunyai Postur yang ideal Yang kedua Perkutut lokal alam mempunyai suara yang khas Yang ketiga Perkutut lokal alam mempunyai Tekstur tulang yang keras Ibaratnya mantap Yang keempat Burung perkutut lokal alam Yang ibaratnya itu lincah energi Yang ketiga Badan yang padat Atau seakan-akan kokoh Itu Lima Keistimewaan perkutut lokal alam Dari Segi fisik Ada yang bisa kita lihat Langsung Kita bahas yang pertama Bisa kita lihat di video Postur Perkutut lokal alam Yang sangat ideal Panjang Besar Badannya tebal Tatapannya Tajem Matanya Ini Karakter Alamiah Dari perkutut lokal alam Dimana Dimana Posturnya Sangat-sangat Bagus Dan ideal Banyak juga yang posturnya kecil Tergantung masing-masing daerah Tapi Kebanyakan Sebagian besar Postur Perkutut lokal alam Yang di Keluaran sana Rata-rata Posturnya Panjang-panjang Besar-besar Kenapa Posturnya panjang Besar-besar Karena Dia Cara Dia cari makan Atau Cara dia Ibaratnya Beradaptasi Dengan Alam Itu Ibaratnya Dia sendiri Yang bisa Mengira-ngira Untuk Makanan Di luar sana Kan juga Masih tersedia Banyak Jadi Tidak ada Yang Ibaratnya Pakai takaran Jadi Sekiranya Dia Pengen makan Sekiranya Dia mampu Pasti Makan Beda Dengan Ibaratnya Kalau Dia Ternakan Atau Dia Dalam Sangkar Jadi Kita Masih Makannya Kan Kita Tentukan Jatah Untuk Mungkin Tiga Hari Dua Hari Atau Satu Minggu Pastikan Kita Tentukan Itu Kalau Dari Ibaratnya Bukan Dari Alam Liar Jadi Biasanya Kita Tentukan Porsi Porsinya Kalau Di Alam Liar Dia Bebas Makan Yang Dia Sesuai Dia Mau Sesuai Dia Suka Sesuai Dengan Kemampuan Kapasitas Temboloknya Dia Jadi Jadi Ibaratnya Pertumbuhannya Bisa Lebih Maksimal Dia Postur Badan Yang Ideal Yang Kedua Dia Memiliki Suara Yang Khas Bisa Kita Apa Namanya Kita Bandingkan Dengan Perkutut Perkutut Yang Lain Semuanya Bagus Tidak Ada Masalah Yang Bangkok Yang Crossing Yang Bagus Cuma Kebetulan Kami Sendiri Dan Teman Teman Rekan Rekan Memilih Yang Lokal Alam Semuanya Perkutut Bagus Tidak Ada Yang Jelek Tidak Ada Yang Indah Cuma Pas Kebetulan Kami Mempunyai Keinginan Atau Punya Pilihan Perkutut Yang Lokal Alam Jadi Suara Perkutut Lokal Alam Khas Itu Banyak Sekali Dari Segi Dia Suaranya Yang Kristal Suara Yang Melengking Suaranya Yang Besar Ngebas Suara Yang Pedah Karang Suaranya Kenceng Suaranya Yang Kalau Ada Katurangganya Suaranya Pelan Aneh Itulah Keunikan Dari Perkutut Lokal Walaupun Model dan Bentuknya Semua Sama Tapi Karakter Perkutut 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 Lokal Alam Mempunyai Tekstur Tekstur Tulang Yang Keras Dimana Karena Dia Mempunyai Tekstur Tulang Itu kan Yaitu Secara Alamiah Terbentuk Dari Waktu Dia Proses Di Rami Induknya Dia Sudah Ibaratnya Itu Disitu Sudah Banyak Mengalami Proses Penyaringan Dari Kena Cuaca Panas Kena Hujan Aman Dari Hama Sebaiknya Coba Dari Bertelur Dia Di Proses Telur Terus Dia Proses Ibaratnya Di Alam Bebas Sana Itu Dia Menetas Makanan Yang Di Asupan Makanan Yang Dikasihkan Induknya Itu Ibaratnya Kan Mungkin Proses Makanannya Berbeda Beda Jadi Mungkin Dari Segi Makanan Dari Terus Dia Sering Terbang Ke Sana Kemar Itu Mungkin Itu Penyebabnya Yang Dia Mungkin Selalu Fit Selalu Sehat Selalu Jadi Kalau Kita Pegang Apa Namanya Di Tekstur Kakinya Atau Sayap Itu Sangat Jelas Berbeda Perkutut Lokal Alam Sangat Keras Tekstur Di Kaki Maupun Di Bagian Sayap Sayap Itu Kelebihan Yang Berikutnya Itu Untuk Keistimewaan Atau Keunggulan Dari Perkutut Lokal Alam Itu Banyak Sekali Dia Ibaratnya Bisa Kita Temukan Di Tempat Apa Namanya Di Tempat Tempat Ombyuan Atau Penjual Burung Itu Bisa Kita Perhatikan Dia Kalau Pas Sekali-kali Kita Pegang Rekan Rekan Teman Teman Bisa Lihat Sendiri Bisa Rasakan Sendiri Bagaimana Kepadatan Tulang Atau Kekerasan Tulang Dari Perkutut Lokal Alam Sangat Sangat Berbeda Sangat Sangat Keras Jadi Dari Situ Dari Dasaran Tulang Yang Keras Dia Kan Otomatis Dia Berdiri Tetap Kelihatan Gagah Kokoh Karena Apa Dasaran Tubuhnya Itu Masih Alamiah Masih Mungkin Dari Segi Asupan Makanan Udara Panas Hujan Ibaratnya Sudah Dia Ditempa Dan Ibaratnya Dicoba Dari Segi Alam Itu Sudah Itu Proses Alam Itu Yang Tidak Bisa Dibikin Manusia Atau Tidak Bisa Direkayasa Itu Memang Sangat Sangat Berpengaruh Besar Bagi Perkutut Lokal Alam Itu Dari Sisi Tekstur Tulang Yang Keras Atau Yang Padat Untuk Pembahasan Berikutnya Itu Burung Yang Lincah Burung Perkutut Lokal Alam Itu Mempunyai Sifat Alam Sifat Aslinya Sangat Liar Kenapa Kita Bisa Menerka Bisa Lihat Sendiri Karena Secara Logika Dia Bebas Kesana Kemari Bebas Terbang Kesana Kemari Bebas Bergerak Kesana Kemari Mereka Sangat Enerjik Sangat Lincah Dari Pergerakan Badan Sayap Sampai Kepala Bisa Kita Perhatikan Burung Perkutut Lokal Alam Sangat Lincah Itu Memang Itu Secara Umum Sebagian Besar Perkutut Lokal Alam Itu Sifat Dasarnya Kayak Gitu Cuma Ada Juga Yang Ibaratnya Perkutut Lokal Alam Yang Mempunyai Ya Dia Agak Tenang Agak Cepat Zina Itu kan Kalau Sudah Ada Kretir Kretir Tertentu Itu pun Sebagian Tapi Secara Umum Secara Global Secara Garis Besar Perkutut Lokal Alam Itu Semuanya Pergerakannya Lincah Ibaratnya Kesit Gerakannya Karena Ya Dia Ibaratnya Bebas Di Alam Luaran Sana Itu Untuk Yang Apa Namanya Untuk Ciri Yang Berikutnya Untuk Berikutnya Adalah Sorot Mata Sorot Mata Perkutut Lokal Alam Yang Diombioan Atau Di Penjual Itu Keistimewanya Sorot Matanya Tajam Jarang Sekali Perkutut Lokal Alam Di Ombioan Atau Di Penjual Itu Ada Yang Matanya Sayu Mungkin Dia Lagi Sakit Oke Tapi Selagi Dia Sehat Itu Kebanyakan Pandangan Atau Sorot Matanya Itu Tajam Jadi Seakan-akan Dia Kelihatan Berkarakter Dia Mempunyai Ciri khas Tersendiri Jadi Sorot Bola Matanya Itu Sangat-sangat Gampang Dikenali Kalau Ini Burung Perkutut Lokal Alam Jadi Sangat Tajam Sangat Berkarakter Jadi Kalau Kita Ibaratnya Pokoknya Tiba-tiba Burung Factor Kalau Ketemu Jebret Langsung Dia Menggur Kita Lihat Sering Sendiri Lihat Di Sekeliling Kita Kalau Lihat Perkutut Lokal Alam Liar Itu Kalau Jantan Ketemu Jantan Terus Ada Betina Itu Mengenerebutan Betina Langsung Dia Apa Namanya Sifat Alamiahnya Dan Bertemu Langsung Bekur Bekur Langsung Dia Ekornya Dikasih Naik Tur Yaitu Karena Sifat Alamiah Burung Perkutut Lokal Alam Itu Factor Jadi Begitu Lihat Saingannya Yang Ibaratnya Sama Sama Jantan Masuk Daerah Kekuasanya Dia Atau Mungkin Pendatang Baru Sudah Langsung Dia Langsung Gak Cor Gak Langsung Ibaratnya Ngangkat Ngangkat Ekornya Yaitu Karena Kenapa Karena Dia Itu Sifat Alamiah Di Alam Sana Siapa Yang Kuat Dia Yang Berkuasa Itulah Sikap Apa Namanya Sifat Dari Hewan Yang Alamiah Dari Hewan Perung Perkutut Lokal Alam Ini Itu Ada Lima Keistimewaan Dari Perkutut Lokal Alam Bisa Kita Tambahkan Di Video Itu Tangannya Apa Jari Jarinya Kami Pegang Satu Satu Bisa Rasakan Tekstur Kekerasannya Pergerakannya Lihat Sendiri Kayak Apa Di Video Sudah Kita Sampaikan Dari Awal Lagi Ini Rangkuman Garis Besarnya Burungnya Sangat Sangat Aktif Sangat Lincah Posturnya Josh Dari Sayap Tulang Kepala Kaki Kaki Jari Semuanya Mantap Perkutut Lokal Alam Ibaratnya Karena Kebiasaan Dia Sifat Alam Di Alam Lihara Jadi Bener Masih Alami Masih Ibaratnya Masih Apa Namanya Masih Bagus Banyak Faktor Makanan Cuaca Terus Udara Terus Ya Sebanyak Itulah Lima Jiri Kesetimewaan Burung Perkutut Lokal Alam Jiri Jirinya Kayak Gitu Jadi Siapa Tau Bisa Berguna Buat Rekan Atau Teman Teman Di Luar Sana Untuk Membedakan Perkutut Lokal Alam Dengan Perkutut Yang Lain Semuanya Bagus Semuanya Tidak Yang Jelek Tergantung Kita Pengen Pilih Yang Mana Kalo Kami Sendiri Memilih Perkutut Lokal Alam Itu Saja Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh